Hari ini saya mau berkonsultasi dengan penyidik terkait dengan apa yang kemarin sudah disampaikan pada saat hari Minggu. Itu kebetulan klien kami, Kak Fuji, hadir ke rumah membawa beberapa berkas terkait perjanjian dan juga pekerjaan yang selama ini dari hampir setahun sudah dia jalankan pekerjaannya. Tapi ada beberapa nilai nominal yang kita hitung kemarin secara bersama itu tidak masuk ke rekening dia, tapi ke rekening orang lain. Saya juga lagi mendalami terkait dari apa yang kemarin sudah disampaikan ke kami, bukti-buktinya. Karena apakah dia si orang yang diduga melakukan penggelapan ini melakukannya sendiri ataupun bersama-sama dengan ada timnya yang lain. Makanya hari ini saya datang ke sini mau berkonsultasi dulu dengan penyidik, tadi juga sudah janjian sama Kak Fuji, cuman barusan dapat kabar baru bisa agak sore. Kalau sore kemungkinan besar saya tidak bisa sampai sore, jadi saya duluan ke sini untuk berkonsultasi lebih dahulu. Pernyataan itu siapa bang? Makanya saya mau tahu nanti lebih jelasnya apakah ada lebih dari sepuluh orang atau mungkin sendiri atau ada kerjasama dengan tim yang lain. Karena datanya baru kita terima kemarin sore. Bang, totalnya berapa bang? Kurang lebih sih di atas satu ya. Kita lagi dalamin lagi. Makanya hari ini kenapa kita ke sini duluan sebenarnya sudah ada informasi dari pihak kesana sudah untuk ketemu. Sekarang yang ketemu sebetulan orang finance-nya Kak Fuji sendiri, nanti mereka akan sampaikan ke kami untuk pertemuannya hasilnya seperti apa. Sore ini nanti mereka akan update ke saya, ke tim konsultasi. Sebenarnya cerita ini sudah pernah disampaikan hampir kurang lebih itu tiga bulan, empat bulan lalu ya. Terus yang terakhir disampaikan pada saat lagi selamatan rumahnya Om Fadli. Waktu kalau tidak sampai itu bulan puasa ya eh? Tidak, 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 tidak. Bulan puasa ya? Ya, bulan puasa ya. Nah itu sudah disampaikan juga sama Kak Fuji, cuman waktu itu dia masih berpikir mungkin ada etikat baik dari rekan kerja. Tapi sampai sekarang ini belum ada informasi lebih lanjut dari pihak mereka. Nah kemarin saya juga sudah menerima datanya, mungkin dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan lagi semua yang ada dari yang sebelumnya dan juga yang dari tahun lalu. Kita akan diguletin tuh nilai nominalnya berapa. Kalau terakhir kemarin sekitar hampir 1, sedikit lah, 1, lebih dikit gitu. Karyanya masih ada beberapa lagi. Bang, orangnya masih bekerja sama Puja atau udah lama keluar dari Puji? Orangnya kalau terkait hubungan kontraknya mungkin sama yang pihak sana saya nggak tahu ya. Tapi kalau di klien kami sendiri sudah tidak bekerja lagi. Jadi ada beberapa yang kita lagi dalamin, berapa orangnya itu loh. Lebih dari satu orang atau sendiri. Jadi kan sempat bilang bahwa pernah dikasih kesempatan atau memang tidak ada ikatan? Emang kemarin juga dari pihaknya Kak Puji sendiri, dia sih sebenarnya mau dari kemarin langsung ke proses hukum lanjut. Tapi saya bilang kita harus menggunakan kekeluargaan dulu. Makanya kemarin kita mengirimkan somasi, terus kemudian hari minggunya Kak Puji datang ke rumah, dia pertajam lagi bahwa ini bukti-buktinya yang mereka sudah kumpulkan selama hampir setahun. Yang bersangkutan tinggal di mana Bang masih di Jakarta? Belum, belum. Saya belum berani menyampaikan siapa yang diduga melakukan tindak pidana ini, tapi sudah ada gambaran. Tapi saya nggak boleh menyampaikan apa-apa yang diduga ini. Bang, ketika di informasi apa jawaban dari pariawan tersebut, Pak Sariawan? Informasinya ada etikat baik untuk menyelesaikan. Tapi dari klien kami menunggu etikat baiknya seperti apa, dan tetap dari klien kami sendiri menyampaikan untuk tetap konsultasi ke pihak ini. Bang, etikat baik untuk menyelesaikan artinya mengakui dong uangnya dipakai oleh si XK Rewan ini? Sepertinya seperti itu, karena saya juga belum lihat kesepakatan atau pernyataan-pernyataan. Katanya ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditulis, disepakati, ada pernyataan-pernyataan. Saya juga belum lihat, saya lagi mau nunggu nanti sore ini. Bang, saat pertemuan tadi Kak Puji juga datang apa gimana, Bang? Pertemuan nama siapa? Sampai lihat baik tadi informasi, maksudnya. Datang nggak sih? Datang. Datangnya diwakilin sama finance-nya, biar mereka yang berhitung, nanti sore dia akan update ke kita ya. Jadi sore ini Puji akan datang? Janjiannya datang, cuman sore. Nanti saya lihat kalau misalnya disini nanti sampai sore, ya mungkin bisa ketemu, tapi kalau nggak saya harus ada kerjaan lagi. Oke, siap. Bang, tapi Puji. Saya terima kasih. Sudah.